. Sejauh ini, perburuan pemain yang dilakukan Sang Jawara BRI Liga 1 2022 per 2023, PSM Makassar, baru menghasilkan satu nama. Padahal, ada banyak pemain yang digosipkan bakal bergabung dengan Juku Eja. Nama pemain pertama yang resmi berlabuh bersama PSM Makassar pada bursa transfer ini ialah Rizky Pelu Setelah sempat berpisah selama dua musim, dia akhirnya kembali merapat kepelukan skuad Juku Eja Sejauh ini, PSM masih belum merilis nama-nama hasil buruannya Mereka lebih banyak mengumumkan deretan pemain yang dipertahankan maupun yang dilepas karena kontraknya sudah habis Tim asuhan Bernardo Tavares juga harus berjuang untuk membenteni sejumlah nama pemain andalannya musim lalu dari godaan tim lawan Yang terbaru, ada Ramadan Sananta dan Ananda Raihan yang menjadi komoditas terpanas di bursa transfer Kabarnya, Juku Eja sudah berhasil membuju Ananda Raihan untuk bertahan Namun, upaya memagari Sananta gagal dilakukan Pemain andalan timnas Indonesia ini disebut-sebut bakal merapat ke Persis Solo Itulah sebabnya, perburuan pemain anyar PSM juga mengarah pada nama-nama striker untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Ramadan Sananta Selain itu, ada pula beberapa pemain asing yang dirumorkan bakal bergabung Juku Eja Untuk pemain asing, salah satu nama yang belakangan ini santer dirumorkan menjadi target buruan PSM Makassar di bursa transfer Ialah striker berkebangsaan Portugal, Adilson Ganco Silva Adilson Silva terakhir kali bermain bersama klub yang berkompetisi di kasta ketiga Liga Portugal, Real SC Pemain yang masih berusia 25 tahun ini memang memiliki postur yang ideal, karena tingginya mencapai 191 cm Jika pemain kelahiran tanggal 30 Juli tahun 1997 ini benar-benar direkrut PSM Makassar Maka pelatih Bernardo Tavares bakal memiliki dua penyerang asing Sebab, mereka sudah terlebih dahulu memperpanjang kontrak Everton Nasimento Upaya Juku Eja mencari striker baru ini tak terlepas dari gosip terpanas yang menyebut bahwa Ramadan Sananta bakal meninggalkan PSM setelah menjadi rebutan banyak klub Liga Perburuan pemain impor PSM Makassar juga mengarah pada nama-nama asal Asia Tenggara mengingat perubahan regulasi penggunaan pemain asing dengan skema 5 plus 1 di Liga 1 musim depan Nama terdepan yang muncul ke permukaan ialah Kike Linares Back tengah kelahiran Spanyol ini sudah mengantongi kewarganegaraan Filipina Dari segi usia, Kike Linares memang masih muda karena berumur 23 tahun Jika merujuk data yang disediakan laman transfer mark, pemain yang terakhir kali berkompetisi di Thai League 1 bersama Lampun Warrior ini kontraknya bakal segera berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2023 Terima kasih telah menonton!